Wah, lagi-lagi nih, Bandung, kota penuh cita rasa yang menghadirkan sebuah tempat kuliner baru yang wajib kamu kunjungi. Dengan berbagai kuliner mancanegara dan juga tempat Instagram Mable yang mengharuskan kamu untuk tidak melewatkan kesempatan ini. Halo, teman-teman. Saat ini kita sedang berada di Kiputin 37. Nah, ini adalah salah satu restoran yang sedang buka nih. Kalau dulu ya, mungkin orang-orang penangnya namanya Kalpatri dan sekarang sudah berganti namanya Kiputin 37. Nah, di Kiputin 37 ini akan menghadirkan empat restoran baru dan itu wajib banget untuk dicoba. Mulai dari ramen, ada curry for juga untuk pedagingannya, terus juga ada coffee, terus juga ada dessert dan aneka pastry. Jadi buat kalian yang penasaran, yuk kita lihat gimana sih keseruan di opening Kiputin 37. Selain itu kita juga ada acara yang regular maupun dari live musik, bagi-bagi bisa yoga disini, bisa jadi tempat yang nikahan, engagement semua. Jadi satu tambahnya one stop destinasi itu untuk yang Bandung udara di alerji mulut ya, maupun dari negara ke Bandung atau dari luar kota yang semua pasti mau ke sini ya. Kak, mau tanya dong, ini emang seneng ramen atau seperti apa sih? Kalau aku tuh emang personally ramen lover ya, jadi suka hunting ramen di mana-mana. Nah, ini kan flying ramen baru ya, ada di Bandung. Gimana nih rasanya? Maksudnya, aku baru pernah lihat flying ramen di sini sih yang pertama kali, lumayan unik sih, kayak ada keju-nya, tapi kuahnya ini pedes ya, agak pedes sih menurutku. Terus guri-guri gitu, aku suka. Terus uniknya dia, ramennya crispy, kan biasanya ramen kan kayak empuk kayak di suruput gitu kan, tapi ini tuh crispy. Jadi eksperensinya beda sih daripada ramen biasanya. Nah, gimana nih pemirsa? Apakah sudah tertarik mencoba flying chizu ramen yang ada di Kiputih 37? Nah, tadi kalian udah lihat kan gimana nih, mulai dari makanannya, itu juga konsep kafenya, keren banget ya, Kiputih 37 ini. Dan kalian juga cocok banget buat main ke sini, ngajak keluarga, ngajak pasangan, atau ngajak anak-anak karena ada taman bermain, dan juga di sini ada area kolamnya. Jadi cocok banget di cuaca, Bandungnya emang lagi panas, cocok banget untuk tempat hangout. Nah, buat kalian sempurna, jangan lupa datangi Kiputih 37. Sub indo by broth3rmax